hai oke guys welcome back to my channel pada video kali ini saya mau ngevlog pakai sepeda nih tapi ada satu masalah yang sedang saya hadapi ini banyak udah bocor nih udah bocor nah guys karena sudah bocor sebelum kita vlog ya kita buka dulu bandnya biar kita bawa ke bengkel dulu bukanya tinggal gini aja nih nih untungnya bagi sepeda kayak gini putar-putar mana ya kalau buka sesuatu itu Oh ya bentar kiri padahal tandol yang ini biar enggak oke siap untuk dibuka Oh belum kurang kuat kita buka dari sini aja putar kiri-putar kiri-putar kiri oke banyak udah dibuka kita taruh dulu sini nah seperti inilah kelihatannya nanti oke bisa dilihat tinggal jago terobiknya oke guys seperti biasa sebelum saya keluar saya harus memakai topi kebanggaan saya yaitu topi Genji saya pun mulai berjalan dan menaiki pondasi rumah orang dan menaruh ban saya di pondasi yang lebih tinggi ya walaupun ada jalan sih sebenarnya tapi kan saya cari yang lebih greget gitu Oh kan bukan botol-botol jadi kita cari yang susah-susah aja Nah setelah itu saya melanjutkan perjalanan Waduh jadi diingat masa kecil nih mainin ban-ban gitu tapi dulu kan pakai ban motor ini ban sepeda ada flagnya pula waduh greget abis saat sedang berjalan-jalan saya melihat banyak burung-burung yang sedang mencari makan waduh enggak dikasih makan kali sama mamanya Oke banyak rumah di kompleks saya guys namanya juga kompleks pasti banyak perumahannya Oke saya pun jalan-jalan lagi di pinggir jalan di pinggir jalan saya melihat ada jalanan ya iyalah jalanan namanya aja di pinggir jalan Waduh saya jadi ingat masa kecil nih mainin ban-ban gitu kalau di bau-bau sendiri biasa disebut dengan Papanggolo ya begitulah sebutan di daerah saya nggak tahu kalau di daerah kalian kalau ada silahkan komen di bawah ini ya Oke saya lanjut perjalanan lagi waduh selamat ya kalian telah menyaksikan video yang tidak berfaedah sama sekali eh ada bapak-bapak lagi tenang-tenang batu kali Hai bukan batu kali ya lagi nendang batu kali itu kan logat orang Jawa Oke ada tukang bersih-bersih di depan kita jalan saja karena tujuan kita bukan disitu waduh 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 kita belok kiri dulu tapi ya Pak kita mau lewat dulu oh iya Bang lewat aja nggak papa kok Oke seperti itulah jawabnya kurang lebih waduh kenapa gua nunduk terus nih kamera nggak berhatiin waduh biar di jalanan main juga kayak gini eh eh jatuh ditangkap waduh 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 kebetulan saya sedang berjalan-jalan sekitar jam 7 pagi kurang lebih ya dan saya lebih memilih jalan di pinggir trotoar aja biar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan kira-kira apa ya ya jelas dong gua takut sama copet walaupun saya juga pencopet namun pencopet tidak menoleran si pencopet lainnya Oke saya bukan pencopet duit ya atau barang-barang berharga tapi saya pencopet hati Hai eh ada anjing-anjingnya tuh malah lari nggak hargai gua nih anjing waduh anjing-anjing selain anjing yang berlari-lari ternyata ada juga manusia yang berlari-lari diikuti dengan bayangannya yang berlari-lari dan akhirnya bayangannya dimakan oleh bayangan lain jeruk bermil-mil jauh saya berjalan kurang lebih nah saya sudah masuk di daerah perkotaan di bagian bau-bau sana eh ada orang tadi semangat sekali larinya Bang Oh iya Bang lagi semangat nih karena habis gajian Oh gitu ya oke lanjutin Bang emang dia dengar ya aku dengar lah Bang oke oke lanjutin lanjutin eh ada motor tiatin apa tuh bang nyari penumpang kali oke langkah demi langkah saya berjalan saya belum nemu-nemu sama yang namanya itu bengkel jadi jengkel nih waduh jalan terus walaupun sudah haus sih sebenarnya tapi kan kita harus tetap semangat Oh iya guys bagi anda yang belum klik tombol like dan subscribe jangan lupa ya di klik tombol like dan subscribe nya biar saya semakin semangat membuat konten berikutnya Oke enjoy waduh inilah pertama kali saya menyebrang di jalan raya untuk di video channel saya waduh eh telah jauh saya berjalan dan saya merasa lelah dan saya pengen membuang bahan sepeda saya eh kebetulan ada tong sampah di situ dan jika dilihat-lihat lagi ternyata itu tong sampah milik bengkel waduh nggak jadi deh saya buang bahan sepedanya dan saya pun istirahat sebentar sembari melihat-lihat temandangan di pinggir jalan dan ibu montir pun mulai membedah ban saya dimulai dari membuka baut di apa namanya nih gua juga enggak tahu dan mulailah ibu tersebut cungkil ban sepeda saya untuk dibuka ban dalamnya Wow seperti inilah prosesnya waduh lagi ngapain tuh si ibu ya saya juga enggak tahu karena saya bukan tukang bengkel kita serahkan saja sama yang ahlinya ya Oh seperti itu prosesnya Oke Oke saya jadi paham juga nih Oke kita lihat-lihat saja ya karena saya tidak tahu takutnya nanti saya salah ngomong walaupun mungkin saya sudah salah ngomong kayaknya waduh kita lihat saja dulu supaya kita tahu juga toh caranya kerja di bengkel itu bagaimana Ki sebenarnya saya ini orang apa sih logatnya nggak jelas kadang pakai logat makasar Ki kadang juga pakai bahasa Jawa ya begitulah Oke salam Bang Oh iya ya ditarik-tarik dibuka dipisahkan dari teman-temannya setelah bandalam dipisahkan dari kloninya maka bahan dalam tersebut diisi dengan pompa angin nggak tahu apa fungsinya mungkin biar di tahu kali bagian mana yang bocor Oke kita lihat saja video berikutnya dimasukin ke dalam air Oh jadi begini rupanya jadi benar ya gunanya diisi angin tadi supaya di tahu mana yang bocor dan ini gua juga masih bingung apa yang yang dilakukan sama ibu ini digosok-gosok kayak gini buat apa ya ya biarin aja lah kita sirain aja sama yang ahlinya Oke stay tune terus ya guys yang menarik dari bengkel ini saya melihat ada ikan-ikan yang sedang berteriak minta tolong atau yang lain kali dia ngomong kita kan nggak tahu bahasa hewan kita saya kan bukan Nabi Sulaiman yang lebih menarik lagi disini bukan sekedar bengkel namun juga menjual ayam kate waduh dan selanjutnya bandalam saya dipres setelah itu saya pun mulai berjalan untuk kembali ke rumah dan saya berjalan-jalan terus tanpa henti dan langkah demi langkah menjadi langkah-langkah waduh langkah-langkah untuk apa ya ya jelaslah langkah langkah-langkah untuk kembali ke rumah caranya gimana tinggal langkah-langkah aja ya ada mobil sampah Assalamualaikum bang Waalaikumsalam Oh kok tahu nama aku sih kamu kan orang perkenal disini Oh gitu ya Bang Oke Oke fotokopi waduh ada mobil kapan ya aku punya mobil ya biar tiga tahun lah baru aku punya mobil nomor jini dong ya walaupun mimpi aja kali Oke terima kasih bagi anda yang sudah menyaksikan dan menyaksikan video-video-video saya ya